Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Sobat PMI berada Selamat datang kembali di segmen kesayangan kita, Dosis Dr. Ngeksis Bersama saya kali ini, Dr. Kefar, kita akan membahas hal yang sangat berkaitan dengan bulan puasa Yaitu berbuka dengan yang manis Nah Sobat PMI, pasti selama bulan puasa ini kita sering banget dong mendengar kalimat-kalimat Berbukalah dengan yang manis Nah sebenarnya bukan cuma sekedar kalimat Biasanya memang orang Indonesia itu kerap kali mengonsumsi makanan-makanan manis Atau minuman manis untuk berbuka puasa Contohnya seperti sop buah, nas cendol, kelapa muda, kolak, dan lain-lainnya juga Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Kira-kira mengonsumsi makanan manis untuk buka puasa itu baik gak sih? Nah Sobat PMI, sebenarnya berbuka dengan yang manis itu tidak masalah Cuma bisa menjadi masalah kalau misalkan kita mengonsumsinya terlalu banyak Atau makanan atau minuman yang manis kita konsumsi terlalu tinggi mengandung gula dan rendahan nutrisi Contohnya seperti apa? Contohnya seperti minuman bersoda, jus kemasan, lalu kue, kue kering, waffle, donat, dan lain-lain Nah kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang dapat ditimukan oleh makanan-makanan yang super manis ini? Yang pertama akan terjadi lonjakan gula darah Oke kalau kita mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula Otomatis kandungan gula darah dalam tubuh kita juga akan tinggi Nah peningkatan gula darah yang tinggi secara cepat ini Tentunya biasanya akan diikuti dengan penurunan energi yang drastis Makanya biasanya setelah terjadi lonjakan gula ini kita akan merasa kelelahan Kalau tubuh kita dibiarkan mengalami kondisi ini terus-menerus Tentunya akan menyebabkan permasalahan kesehatan Seperti resistensi usilin atau misalkan diabetes melitus Lalu yang kedua adalah penambahan berat badan Tentunya kalau misalkan kita mengonsumsi makanan yang tinggi gula Tentu kalorinya juga tinggi Kalau kita mengonsumsi makanan tinggi kalori Tentunya akan menambah berat badan Kalau diteruskan akan menjadi obesitas Lalu kalau obesitas diteruskan akan menjadi permasalahan penyakit metabolisme lain Seperti penyakit jantung dan lain-lain Pasti Sobat PNI gak mau dong Kuasa yang niatnya mau kurus malah jadi tambah gemuk Lalu yang ketiga adalah penyakit gigi Tentunya makanan manis itu seringkali dikaitkan dengan penyakit gigi Karena dapat merusak kualitas dari gigi tersebut Seperti menjembatkan karyas dan lain-lain Makanya penting banget Sobat PNI untuk tetap menjaga kesehatan mulut dan gigi Ketika mengonsumsi makanan-makanan yang manis Lalu yang keempat adalah keseimbangan nutrisi Kalau Sobat PNI mengandalkan makanan-makanan manis Atau minuman-minuman manis untuk berbuka Tentunya kita akan kehilangan keseimbangan nutrisi yang justru penting untuk kita Seperti serat, mineral, vitamin, protein, dan lain-lain Makanya kita saat terbuka puasa harus menyeimbangkan nutrisi-nutrisi tersebut Nah sekarang menjadi pertanyaan Gimana sih dok caranya supaya kita berbukanya agak terlalu yang manis-manis Nah cara yang pertama adalah kita bisa menyertakan makanan-makanan yang secara alami yang manis Tapi tidak banyak mengandung gula tambahan Contohnya seperti buah-buahan, biji-bijian, atau bahkan sayur mayor dan protein yang rendah lemak Itu justru tidak banyak mengandung gula tambahannya Lalu yang kedua, kita boleh makan makanan yang manis tapi jangan sampai berlebihan Cukup dalam batas yang wajar supaya gula darah kita tidak naik secara drastis Mungkin sekian untuk pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat untuk Sobat-sobat PMI semua Terutama saat bulan puasa kita kali ini Nantikan terus konten-konten informatif dari PMI Surakarta Jangan lupa komen, like, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Sobat PMI tidak ketinggalan konten informatif berikutnya Saya Dr. Kevlar, Yuzi pamit, bunur diri, peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!